Pemkap Banka melakukan pendataan terhadap kendaraan dinas di seluruh organisasi perangkat daerah. Penjabat Bupati Banka, Muhammad Haris, langsung mengecek kendaraan tersebut. Haris memastikan satu persatu kendaraan mobil dan motor mulai dari kelengkapan surat-surat kendaraan hingga melihat fisik kendaraan. Dirinya tidak mau kinerja terganggu karena mobilitas terhambat akibat kendaraan rusak. Apalagi pegawai Pemkap dituntut untuk harus melayani masyarakat. Dari 731 mobil dan 300 motor, sebagian diantaranya sudah tidak layak jalan karena faktor usia. Selain tidak digunakan, kendaraan tak layak tersebut membebani anggaran biaya perawatan. Para pejabat dan para pegawai yang mendapatkan kendaraan dinas diingatkan agar dapat menjaga dan merawatnya dengan baik, agar membantu pelaksanaan tugas sehari-hari, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penghapusan kendaraan yang sudah tidak layak, aku minta di data untuk kita rinyu. Yuk, aku akan kita ajukan untuk kendaraan baru, kemudian teri. Di Bakuda, tadi kan di data, untuk itu dianggarkan untuk membiayai biaya. Yang belum ada biaya untuk pembayaran pajak, kendaraan dianggarkan untuk dibayar. Muhammad Haris meminta agar bagian aset Pemkap Bangka melakukan penghapusan kendaraan yang tak layak melalui lelang. Penjabat Bupati Bangka yang juga Kepala Bakuda Provinsi Bangka Belitung itu juga menyarankan agar pengadaan kendaraan dinas dilakukan dengan cara sewa guna mengheman anggaran. Dari Kabupaten Bangka, Firman Syah, TPRI Bangka Belitung melaporkan.